selamat menikmati untuk program 3D S1 Design Graphics masih bersama saya Andi Prakasati baik pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan tentang penggunaan tekstur dan HDR image tekstur itu untuk objek 3D HDR image itu untuk lingkungannya jadi kalau misalkan kita ingin membuat gambar lingkungan atau lingkungan yang memiliki tampilan gambar tertentu nah disini kita bisa menggunakan HDR image nah tentunya kita harus menyiapkan dulu tekstur gambar untuk tekstur dan gambar untuk HDR image jadi supaya nanti bisa digunakan di dalam objeknya untuk HDR image dan tekstur disini nanti kita bisa menggunakan internet ya kita bisa menggunakan internet untuk mencari gambarnya karena di internet itu banyak sekali yang menyediakan koleksi gambar HDR dan gambar tekstur nah nanti salah satunya itu ada dari kalau dulu itu tekstur heaven yang namanya ya sekarang menjadi polyheaven websitenya ya dan banyak lagi lah nanti bisa di explore sendiri di internet untuk website yang menyediakan gambar tekstur dan gambar DRI nah disini ada contoh beberapa gambar tekstur ya eh gambar DRI jadi disini DRI itu ekstensinya ya DRI jadi bukan JPG ataupun bukan PNG ataupun yang lain ya HDRI ya HDR ya jadi berbeda nah ini contoh dari gambar DRI seperti ini ya jadi bentuknya itu seperti ini jadi nanti ini digunakan untuk menampilkan ke bentuk 3D yang melengkung jadi sebenarnya 3D itu kan melengkung ya melengkung jadi ada sumbu X yang vertikal sumbu Y yang horizontal sumbu Z nya itu yang melengkung nya nih ya ke dalamnya ini sumbu Z nya ya nah itu ada di dalam HDRI ya itu nanti kita lihat dulu contoh-contohnya nge-gambar-gambarnya yang ada di dalam HDRI image ataupun di dalam tektur ya nah itu yang akan saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini di dalam mata kuliah desain animasi permodelan 3D objek yang ke 2 ya gitu seperti biasa presensi bisa dilakukan di siakat ya supaya keadiran Anda tercatat kemudian segala pertanyaan bisa disampaikan di dalam kolom komentar siakat ataupun di dalam kolom komentar youtube nya ya nanti akan saya tanggapi pada pertemuan selanjutnya baik untuk yang pertama mari kita sama-sama lihat bentuk HDRI itu seperti apa dan bentuk tekstur itu seperti apa ya selamat menyaksikan semoga apa yang saya sampaikan mudah dipahami dan mudah untuk dikembang ya nah ini adalah contoh hasil ya penggunaan dari tekstur dan HDR image jadi seperti yang Anda lihat disini kita bisa membuat satu gambar lingkungan ya ini itu gambar lingkungan yang bisa Anda tambahkan di dalam project lender nah bentuk dari gambar lingkungan itu sendiri nanti kalau ditampilkan itu seperti ini jadi kalau misalkan kita lihat dalam kumpulan file-nya itu nah ini Chelsea stairs misalkan nah ini bentuknya seperti ini jadi nah ya gambarnya melengkung-melengkung karena memang 3D itu kan sebenarnya melengkung kalau gambar aslinya itu seperti ini nah ini ini juga Chelsea stairs nah hasilnya seperti ini nah nanti bisa digunakan sebagai bagian dari objeknya nanti untuk yang digunakan itu yang HDR kemudian yang berikutnya ada tekstur tekstur contohnya ini jadi di dalam tekstur itu ada castle brick castle brick ini gambar tatanan batah yang mana kalau kita gunakan ini saja ini kurang details jadi kurang apa namanya contrast kemudian nanti juga kurang terang dan lain sebagainya sehingga diperlukan gambar-gambar yang lain nah ini ada yang bentuknya red kemudian castle brick red display AO kemudian di push display kemudian normalnya kemudian rockness nah ini semua dimasukkan nanti nah penataannya dimana penataannya nanti di dalam principle dpsdf principle dpsdf itu bagian dari penambahan setting penambahan setting atau pengaturan setting di dalam objek 3D yang ada di dalam blender nah ini tekstur jadi tekstur itu gambarnya tidak cuma satu tapi banyak salah satu contohnya nanti kita coba di dalam objek baik itu dari gambaran tekstur dan hdri jadi ini pakai tekstur ini pakai tekstur jadi kelihatan real kayak objek 3D kemudian ini pakai lingkungannya ini pakai hdri jadi pantulannya nanti juga pantulan gambar lingkungan itu nah untuk website nya itu bisa dibuka di dalam ini polyhaven polyhaven.com saya baru saja download ini tatanan puffing brick floor saya baru saja download ini dan ini gratis jadi ada pilihan 1K ini untuk ukuran gambar 1KB kemudian 2K 1000 pixel 2000 2000 4000 4000 8000 pixel kalau yang 4K ini total gambarnya ada 59 MB kalau yang 8K ini totalnya 199 MB jadi gambar saja itu totalnya ada 199 MB gede banget dari film nah nanti di dalam polyhaven itu tinggal diketik saja polyhaven.com polyhaven.com nanti akan terbuka di dalam polyhaven ini contohnya di bawah tekstur HDRI tekstur model kemudian nanti untuk proses downloadnya itu Anda bisa gunakan aset nah nanti di dalam aset ini ada HDRI tekstur model kalau ingin download tekstur kita pilih tekstur nanti di sini ada kategorinya kategori teksturnya apa apakah aerial kemudian terrain kemudian floor big woods misalkan man-made ini untuk lantai untuk ornament furniture dan lain sebagainya ini ada banyak sekali pilihan ada wall ini untuk dinding kemudian ada outdoor wall sendiri ini ada yang outdoor ada yang indoor ada yang clean kemudian ada yang dirty macam-macam banyak nah kalau misalkan ini mau digunakan salah satu tinggal kita klik aja indoor clean misalkan eh yang wall clean misalkan ya nah kalau misalkan mau digunakan salah satu di sini kita tinggal klik aja brown plank ya klik nah nanti di sini ada pilihannya nah ini contohnya tampilannya ya tembok papan ini ya dinding papan dinding papan kemudian kalau sudah tinggal pilih ini di kotak berapa 1K 2K 4K 8K ini untuk blender atau untuk yang lain ya ya blender 28 plus ya atau ini ya atau zip bentuk zip nah nanti hasil downloadnya itu bisa dilihat di sini bentuk downloadnya tadi gimana ya brick ya brick blur nah ini ya brick blur 003 2K blend jadi semua objek gambar untuk blender ya ini contohnya ada file blendernya ya ini lumayan ini teksturnya bisa digunakan ya jadi ada diffuse displacement kemudian normal dan rock diffuse ini gambar gambar aslinya yang lainnya tidak nah itu hasilnya ya atau yang lain tadi seperti yang saya tampilkan ada apa namanya brick ya kemudian ada plank dan lain sebagainya baik untuk pengimplementasiannya ya untuk mengimplementasikan disini nanti kita tinggal buka aja blendernya ya buka aja blendernya kemudian ini kita seleksi semua ya saya hapus semua ini kamera objek dan lighting ini saya hapus semua ya saya tekan A kemudian saya delete ya saya tampilkan tampak depan dengan menekan angka 1 di numpad kemudian saya masukkan objek lingkaran ya shift A shift A mesh UV spare ya UV spare kemudian nanti akan muncul lingkaran disini nah perlu saya sampaikan di dalam blender mungkin beberapa waktu yang lalu juga sudah saya sampaikan atau mungkin kalau belum ini sebagai tambahan aja di dalam blender itu nanti kita bisa menyeleksi ya menyeleksi objek kalau kemarin dengan menggunakan klik dan shift klik serta ALT klik ya jadi kalau pengen menyeleksi objek ini bisa dalam objek mode untuk banyak objek atau di dalam edit mode untuk mengedit objeknya ya dengan menyeleksi titiknya garisnya ataupun fesisnya ya gitu ALT ALTA untuk diselect ya kemudian tombol 123 123 di dalam tombol normalnya ya tombol normalnya angka tombol angka 123 bukan di numpet ya kalau numpet kan 1 untuk tampil tampak depan kemudian 3 tampak kanan kemudian 7 tampak atas ya nah yang selain numpet itu ada angka di depan huruf-huruf ya 1 itu untuk select note 2 itu untuk select edge ya garis jadi sama dengan memilih ini angka 2 ya angka 1 memilih ini select note ya angka 2 memilih ini ya angka 3 memilih face nah ya kemudian kalau kemarin dengan cara di klik untuk menyeleksi satu objek saja ya di klik kemudian tekan shift untuk menyeleksi multiple objek baik urut maupun tidak ya kemudian ada juga alt click ya alt click ini untuk menyeleksi looping ya kalau lebih dari satu yang mau diseleksi looping itu tinggal tekan alt shift click ya menghilangkan seleksi sama alt shift click pada bagian yang terseleksi ya itu kemudian selain itu juga bisa kita menyeleksi dengan menggunakan tombol B jadi tekan tombol B di keyboard ya tekan tombol B kemudian diseleksi buat area nanti semua yang ada di dalam area ini akan terseleksi ya alt ta tekan B seleksi mulai dari ini sampai ini ya nah maka mulai dari sini sampai sini terseleksi semua ya kita lihat di bagian belakangnya apakah ikut terseleksi waduh saya coba ulangi ya tadi mouse nya terlepas ya ini seleksi kemudian kita lihat di bagian belakang sampai ya apakah terkait ternyata tidak ya jadi yang terlihat saja nah terus gimana kalau kita mau menyeleksi yang belakang tinggal tekan ctrl 1 ctrl 1 kan tampak belakang ya muter tampak belakang satu saja ini tampak depan ctrl 1 tampak belakang ya kalau mau diseleksi bagian belakang tapi bisa juga kita tampilkan dari tampak depan terseleksi semuanya ya dari depan sampai belakang ya nah untuk mengatur itu disini nanti kita harus mentransparansi mentransparansi tampilan dari objek 3D nya ya nah untuk mentransparansi tampilan dari objek 3D nya disini nanti kita bisa menggunakan ALTZ nah ALTZ ini sama dengan kita mengatur tampilannya dalam model wireframe wireframe itu kayak kerangka kerangka saja ya ininya transparan ya kemudian kalau saya tekan B saya seleksi mulai dari ini ya ke bawah maka nanti dari depan samping belakang itu terseleksi semua karena apa transparan nah itu ini sudah terseleksi semua bawah kiri kanan depan belakang itu sudah terseleksi semua nah kalau sudah terseleksi bebas mau diapakan mau diberi material mau dihapus ya mau di extrude ya itu bisa dilakukan gitu mau dihapus misalkan nah ini penyel ditentukan aja ya oke titiknya harus di dalam area seleksi ya titiknya ini ya nah delete ya delete faces ya maka nanti bagian belakang ini sudah bagian bawah ini sudah kalau sudah tekan ALTZ lagi maka nanti disini akan tampil solid ya solid lagi nah kalau bagian bawahnya ini mau ditutup lagi ya kita seleksi edge ya kita seleksi edge yang melingkarnya ini ya jadi pindah dengan menekan angka 2 di keyboard ya angka 2 normalnya bukan angka 2 6 pad ya kalau sudah tekan ALT klik kanan ini karena saya selectnya pakai klik kanan ya kemudian kalau sudah tekan F nah F ini untuk perintah face ya untuk perintah face jadi langsung ditutup dibuatkan face ya nah itu di dalam pengaturannya nah kalau sudah kemudian jangan lupa ketika kita sudah mengatur ini nanti kalau kita mau tambahkan subdivision surface ya di dalam modifiernya supaya tampilannya lebih smooth ini harus diberi jarak ya eh harus diberi pembatas ya nah memberikan pembatas itu dengan cara ditekan ctrl R buat segmen baru ya klik kalau sudah geser ya klik geser di paling bawah ya mapet aja gak apa-apa kalau sudah di klik ya kemudian yang bawah ini jangan lupa dibuatkan segmen juga ya nah untuk membuatkan segmen disini nanti kita bisa menggunakan perintah insert ya insert ya insert jadi tinggal kita klik face ya untuk menyeleksi spacesnya kalau sudah tekan i i biaser nah nanti akan muncul segmen ya jadi diset ke dalam nah di dalamnya tuh disetting lagi dibuat sub-subnya ya istilahnya gitu klik i lagi tarik ke dalam ya i lagi tarik ke dalam nah ini supaya nanti ketika di smooth tidak berubah jadi objek yang melengkung semua ya nah ini udah kemudian disini juga jangan lupa di ctrl R ya ctrl R tarik ke nah ya nah ini kalau mau ditutup kemudian kalau di atasnya juga mau dibuka ya sama tekan satu aja tambah depan kemudian kalau sudah tekan B ada juga C ya C itu untuk menyeleksi yang tidak beraturan jadi seleksinya dengan cara menggeser mouse nya nah nanti area yang dilewati mouse ini akan terseleksi nah ini jadi seleksi bebas karena ini terpilihnya eh apa aktifnya add select maka yang diseleksi adalah garis ya kalau kita pilihnya face ya kalau kita pilihnya face maka nanti diseleksi face nya C tombol C kalau kita disapukan di atas objeknya maka semua yang dilewati mouse ini nanti akan terfleksi menghilangkan pakai shift shift nya ditekan terus sambil disapukan pada bagian yang terfleksi untuk dihilangkan fleksi itu kalau pakai C kalau B untuk menyeleksi yang sudah nah kalau sudah ini jangan lupa di escape untuk menghilangkan efek dari select nya nah kalau B gak usah di escape B itu langsung jadi ini kalau saya seleksi nah cuma bagian depan ini seperti tadi harus di transparansi dulu ALTZ ya ALTA deselect kemudian tekan B diseleksi ya nah ya tekan B diseleksi lagi nah ini bisa saja dilakukan seperti yang Anda inginkan kalau sudah di delete faces nah maka bagian luarnya ini sudah eh bagian atas sudah bolong ya ALTZ lagi untuk mengubah menjadi solid kemudian pindah ke objek mode ya dengan menekan tab tambahkan modifier solidify solidify nah ini sudah solid ya kalau kurang tebal dari tightness nya ya nah ini tightness nya mau dibuat berapa tebal nah ini kalau gelas nya pengen dibuat tebal ya tebal aja ditarik terus nah ini kalau agak tipis ya diatur sesuai kebutuhan lah ya sudah jadi sudah jadi solid kalau sudah tinggal di apply jangan lupa bagian atas untuk diberi batas ya berarti masuk ke edit mode lagi ctrl R klik tarik ke atas ya nah karena ini sudah 3D bagian dalam jangan lupa ya LTR bagian dalam ya eh ctrl R sorry ctrl R kita klik tarik ke atas ya nah sudah ya jadi dari semula yang tidak 3D dengan solidify sudah menjadi 3D pindah ke edit mode kemudian tambahkan subdivision service nah untuk tampilannya biar smooth ya nah ini sudah apply kemudian pilih modifier lagi smooth nah itu juga bisa membantu membuat lebih smooth tampilan objek nah ini sudah beres ya nah ini dari proses pembuatan objeknya gz pindah ke bawah ya sudah jadi ya nah kalau ini mau saya berikan tekstur ya tekstur kayu ya bisa saja nah untuk memberikan tekstur kayu kemarin kita bisa menggunakan gambar dengan cara mengatur dari materialnya ya jadi tetap harus buat material baru ya plus dulu kemudian new nah disini nanti kita bisa atur dari base colornya cuma kalau dari base color ini gak bisa memilih banyak gambar ya gitu gak bisa memilih banyak gambar atau bisa juga dari settingnya kemarin juga sudah pernah kita bahas ya pengaturan setting menggunakan note editor ya itu sama ya setting dan note editor itu sama nah ini ya jadi kita tambahkan di dalam note editornya ini pada bagian diffuse ya base colornya ya nah base colornya ini kita tambahkan gambar jadi kita pilih shift A untuk menyisipkan baru kemudian pilih tekstur kemudian pilih image tekstur ya nah ini kan kalau kita masukkan satu per satu kemudian open ya pilih di dalam folder apa posisi gambarnya nah yang jadi masalah itu kalau teksturnya banyak ya seperti plank ini ya plank ini teksturnya banyak yang dipakai yang mana nih ya gitu pakai diffuse ada gak diffuse kalau gak ada pakai AO aja ini diffuse aja diffuse ya kemudian pilih open image kalau sudah ini dimasukkan ke sini base color nah ini sudah ada gambarnya ya nah ini sudah ada gambarnya plank ya cuma kan masih belum kelihatan 3D nih harus ada gambar yang dikonekkan di dalam bagian ini ya principle BSDF ini nah terus kalau misalkan pakai banyak gambar gitu gimana nah untuk pakai banyak gambar disini nanti kita tinggal menggunakan control shift T tombol control shift dan T nah ini ya nanti akan terbuka satu pengaturan folder disini kita tinggal tentukan foldernya dimana ya castle brick misalkan saya seleksi muang kalau sudah dipilih principle texture setup ya nah ini di dalam pengaturan nah ini kalau kita pengen menentukan ya tidak ada yang diseleksi areanya tinggal pengimplementasiannya jadi gak bisa ya jadi selek all dulu A ya kemudian ctrl shift T dari keyboard seleksi semua pakai shift juga bisa ya kalau sudah di principle nah ini komentarnya apa ini traceback lesson last ya kita ganti kalau gak bisa ya ctrl shift T kita coba yang lain plank misalkan lagi semua principle texture setup oh ada note wrangler nya ya jadi kita cek dulu di dalam preference blender edit preferences kemudian dicari aja di dalam add-on ya jadi kalau aktifnya masih di interface ini diganti ke add-on ya ganti ke add-on kemudian pilih di klik disini untuk set-nya pilih wrangler nah ini ya note wrangler nya diaktifkan ya dicendang kalau sudah jangan lupa di save preference lihat preferences kalau sudah di close ya itu kemudian ctrl shift ya kita coba masukkan oh nggak bisa ya note wrangler nya sudah aktif bentar bump diffuse display kemudian nah sudah ya ternyata oh sama display itu bersamaan ya nah ini sudah masuk semua ini otomatis yang atur blender sebanyak ini ini gambarnya sudah connect connect semua jadi kalau kita lihat secara detail di paling bawah ini gambarnya adalah yang bump eh yang bukan bump ini apa ini display ya nah display display ini connect connectnya dimana connectnya dari display ini dengan yang hack displacement ya displacement connectnya dengan nah ini normal ya nah ini di dalam pengaturan sudah terkonek correctly yang atur siapa yang atur blender dari semua gambar yang ada jadi kita gak perlu mengatur satu persatu disini juga ada sudah ada mappingnya dan tektur koordinatnya ya ini sudah ada semua mapping ada tektur koordinat ada ya jadi kalau kurang kecil disini nanti kita tinggal ubah 3 3 3 ya berarti 3 jajaran 3 jajaran gambar pindah ke edit mode eh dari edit mode ke objek mode nah ini sudah jadi ya nah ini teksturnya ya teksturnya seperti ini kelihatan lebih detail ya kayak objek 3D padahal sebenarnya tidak sudah gak mengkilat karena kayu kan tidak terlalu mengkilat jadi sudah diatur secara otomatis ya nah ini kalau kita pengen mengatur kalau mau dihapus tinggal tekan A delete ya ctrl shift T kita coba yang brick tadi ya ctrl brick AO nya gak usah dimasukkan ya kalau sudah di principal tektur setup ya oh masih gak bisa ini ya saya coba ubah dulu ya dari base color nya shift A kemudian pilih input sampai spekular ya dari apa sampai spekular aduh belum bisa ya yang blank eh yang apa brick belum bisa ya nah cuma caranya tadi seperti itu jadi secara default dia akan punya pengaturan ya kalau warna ya warnanya jadi kalau warna gak perlu yang lain-lain ya nah ini di dalam pengaturannya ketika kita pengen mengubah gambar ya nah masih belum kita ya nanti kita coba lagi ya untuk penyisipan yang lain nah itu kalau kita pengen mengatur penyisipan gambarnya ya nah kalau mau objek baru gimana kalau mau objek baru ya kita tinggal tentukan ya kita tinggal tentukan saja buat objek baru kemudian kita atur pengennya gimana ya kalau gak pengen ada gambarnya tapi menjadi mengkilat kayak logam misalkan ya kayak krom-kroman ya bisa saja ya nah kalau pengen diatur seperti itu disini nanti kita cukup menentukan dari prinsipal PSDF ya gitu ini saya tambahkan prinsipal PSDF dulu ya shader prinsipal PSDF ya kemudian PSDF di service dia nah ya defaultnya kan gini ya ada material output sama prinsipal PSDF defaultnya ya nah kalau mau dibuat mengkilat disini nanti kita cukup mengatur dari ini saja ya bagian dari prinsipal PSDF nah bagian dari prinsipal PSDF yang perlu diubah itu adalah metallic metallicnya ini dinaikkan pol nah ini benar-benar mengkilat ya kemudian dari pengaturan yang lain ya ragnasnya dikurangi 0 gak apa-apa gak apa-apa nah ini kan mengkilat ya jadi ini ibaratnya itu ada gambar lingkungannya tapi ini belum belum ada gambar lingkungan ini sudah mengkilat ini ya wah kemengkilat ini ya berarti ragnasnya di tarik ya terlalu tajam kerminannya berarti metallicnya dikurangi nah ya nah apakah hasilnya ketika di render nanti seperti ini tidak ya jadi kalau ini udah ubah ke model render ya gak kelihatan kenapa kalau gak kelihatan karena belum punya gambar lingkungan dan belum punya alas sehingga itu sama saja berada di ruang kosong ruang kosong yang gak ada apa-apanya nah ruang kosong yang gak ada apa-apanya kan gak memantulkan apa-apa seandainya memantulkan yang memantulkan area kosongnya sendiri sehingga gak kelihatan nah untuk itu harus diberikan alas ya sub A mesh plane kemudian di S ya kalahnya diubah tampak depan nah ini plane-nya sudah ada plane-nya saya berikan material baru dengan warna saja misalkan warna apa biru lah misalkan ya nah ini saya ganti base color-nya jadi agak biru ya udah nah plane-nya nanti akan berwarna seperti itu nah ini sudah memantulkan ya sebenarnya sudah memantulkan kita lihat dalam model endrope masih belum ada pantulannya karena masih belum punya gambar ruang ya ini masih objek saja ya yang diatur disini masih objek saja itu nah terus kalau ingin ditambahkan gambar ruang gimana nah untuk menambahkan gambar ruang disini nanti kita bisa menggunakan world ini diubah dulu ini tabnya ini diubah dulu kalau objek ini di material kalau gambar ruang itu di world ya ini nah contact world ya setelah kita pilih contact world kalau sudah disini nanti ada color nah color ini sama dengan yang tadi kalau warna ya warna saja berarti lingkungan sekitarnya itu akan berwarna bisa juga pakai titik ya lingkaran ini ini tombol ini untuk membuka environment tekstur ya jangan nimpi tekstur nanti kalau nimpi tekstur sama saja pakai gambar environment tekstur ya nah kalau sudah nanti akan terbuka ini di dalam environment tekstur sama seperti tadi ya kita gak usah mengatur yang ini oh ini objek ya ini objek sorry ini objek environment teksturnya itu ada disini ya jadi di sebelah kanan jadi kita open ya open image kemudian pilih gambar teksturnya ya hdri nah pilih sudah lah ya asister atau tether setting ya ini atau ini ya colorful studio atau kanal ya color full studio kalau sudah di open image ya nah ini nanti sudah jadi gambar lingkungannya kayak gini ya nah pantulannya ini memantulkan gambar lingkungan sekitar jadi ini harusnya dipindah ke agak ke bawah ya ini ketika di render dipindah agak ke bawah ibaratnya ini di atas meja gitu nah sekarang saya coba metallicnya saya buat full ragnasnya saya buat full 0 ya jangan mengkilat benar-benar mengkilat nah ini nah ini kalau kita pengen membuat seperti ini ini pantulannya kuat banget kayak cermin ya nah ini ketika kita pengen mengatur jadi metallic dan ragnas saja ini sudah cukup kalau saya mengatur cahaya spekularnya apa ini pantulan-pantulan putih misalkan spekularnya ini dari spekular aturnya nah ini dari dua bagian ini kita sudah bisa mendapatkan objek 3D seperti yang kita inginkan nah ini mau saya berikan efek atau pengaturan lain ya silahkan alt shift eh ctrl shift t ya nah ini saya coba pakai kastel brick saja ya lagi muang principle texture setup nah masuk ya maka nanti disini akan ada tatanan brick ya nah ini kayak 3D ya nah kayak real ini sebenarnya bukan objek 3D nah itu di dalam pengaturan pembuatannya nah ini misalkan kelihatan meja dari tatanan data nah itu kalau kita ingin menggunakan gambar lingkungan jadi gambar lingkungan tadi mengatur dari world world kemudian disini nanti dalam service-nya itu pilihnya yang background eh sorry dalam pengaturan base color-nya ya base color-nya ini tinggal di pilih yang environment texture kemudian kalau sudah di open image aja nah itu beberapa hal yang berkaitan dengan objek kalau yang baru diambil tadi tatanan puffing gimana ya ini kita ekstrak dulu ya ekstrak dulu kemana ini oh ini bentuknya folder ya berarti gak ada masalah ekstrak disini aja lah nah setelah di ekstrak disini disini ada tekstur ya ada brick floor 0032K ya nah ini pakai tekstur ini di dalam folder download ya berarti nanti tinggal di klik aja objeknya apa ini objek plane yang mau diganti teksturnya ya nah kalau sudah ini tinggal kita sesuaikan aja waduh kalau misalkan kayak gini gimana nih misalkannya harus satu-satu sama aja lama misalkan ya nah kalau gak pengen lama ya tekan A ini select all ya kecuali dua ini ditekan shift klik ya hapus udah ya sorry ini terpisah tadi nah hapus ctrl shift kemudian pastikan di dalam folder download favorit tak gak 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 ada download pungg dia tekstur ini tinggal select semua nah nah itu di dalam pengaturan seperti itu jadi ctrl shift kemudian seleksi ya ya coba gak mau ya bentar tak apa semua aja kontrol 50 lagi semua kalau gak mau harus ada principal base jf nya dulu ya sama jadi harus ada principal base jf jadi kita masukkan dulu output output material output kemudian pilih principal base jf dalam shader principal base jf kemudian ini dikonekkan kalau sudah shift A eh kontrol shift klik kontrol shift T oke hari-hari hmm udah jadi ya oh yang di download ya kemudian user seven download sektur nah ini kalau kita ingin memasukkan objeknya yang flag misalkan yang bisa, ctrl shift kemudian pilih naik satu level plank masukkan semua nah ini plank akan diimplementasikan ke dalam plane nya nah ini plane nya kelihatan kayak plane dari kayu, dari papan kalau terlalu besar diatur dalam skill mapping nya nah ini mapping ada scale kesemuanya diatur sama misalkan 5 ya 5, 4, 4, 3, 3 sesuai dengan kebutuhan dalam proses pembuatan objek tersebut nah ini untuk penggunaan tekstur dan environment sekarang kita lihat dalam camera view oh kameranya belum ada nah ini harus tambahkan kamera dulu ya shift A di dalam area ini shift A kemudian pilih kamera nah ini nanti kameranya akan terlihat menghadap kemana ini oh menghadap ke situ ya nah ini tinggal diatur tampilan tambah atas ya G sumbu apa ini sumbu Y ya nah tarik ke belakang kemudian G X tarik ke samping R diputer ya nah ini tampah kanan tarik ke atas G Z ya R agak diklu misalkan ya kalau sudah tekan 0 apakah seperti ini pengennya kameranya tidak mau saya ubah nah kalau mau diubah posisinya berarti harus skip dulu sebenarnya tidak harus ya yang penting garis kameranya ini anda seleksi dulu ya kalau belum warna kuning ya di seleksi dulu supaya berwarna kuning ya ini kalau sudah tinggal tekan tombol N N N ini untuk membuka property ya nah salah satunya ada view view kemudian diaktifkan lock camera to view jadi sekarang kita sudah bisa mengatur kalau misalkan ini mau diperbesar kameranya ini kayak ganti ke light out aja ya kameranya mau diperbesar tinggal di nonaktifkan dulu perbesar ya kemudian diaktifkan lagi baru bisa diputer-puter ya ini mau ditampilkan yang mana tampak mana tampak gini misalkan ya silahkan ya ini tampilan dari layar kamera kalau sudah di render atau dari menu render kemudian pilih render image ya nah blender akan menggambar menjadikan gambar ya menjadikan gambar tampilannya tadi dengan ukuran tandarnya 1980 eh 1920 kali 1080 jadi true HD ya benar-benar besar ukurannya besar banget ukuran gambarnya ambil menunggu karena ini prosesnya butuh waktu pada saat render ya nah ini hasilnya sudah jadi ya ini kurang smooth aja nah itu ketika kita pengen mengatur HDR image untuk gambar lingkungan dan tektur untuk gambar object oke jadi kalau kurang lurus ya ini di close aja ya close kemudian 0 lagi keluar dari kamera ini saya pindah ke layout dulu ya supaya besar kemudian 0 nah ini tampilan kameranya ya dan ini saya kunci dulu dari view nah sekarang kalau sudah kita lihat ini hasilnya gimana nih apakah sesuai dengan ekspektasi yang kita atur ya nah ini tinggal diatur aja oke kalau sudah tinggal di render nah ini tampilan dari pengaturan object ini ya kemudian dari view kalau mau edit ya open image kemudian kita ganti open colorful studio ya tadi kalau kutu dia ke yang lain atau chelsea theater setting ya HDR open image nah itu beberapa hal yang berkaitan dengan pengaturan tektur dan environment ya image kalau gak kelihatan diganti ke yang lain ya misalkan saja yang 2K ini ya theater slide eh side ya theater slide 2K kalau sudah di open image ya sudah jadi ya select ganti gambarnya nah itu beberapa hal yang berkaitan dengan penggunaan tekturnya ya sudah ini ya tapi contoh nah gambarnya kan kayak gitu ya nah shadow nya menyesuaikan shadow nya ya kalau sudah di render dari render image selesai menambahkan gambar lingkungan dan menambahkan tekstur ya gitu nah ini ya kurang semut dan kurang mengkilat ya sehingga gak kelihatan pantelannya nah itu beberapa hal yang berkaitan dengan nah ini teksturnya kelihatan banget ya kayak real ya padahal sebenarnya ini cuma gambar jadi gambar yang diberikan eh apa namanya material yang diberikan gambar tekstur kemudian dari gambar tekstur itu diatur kontraknya diatur displacement nya diatur normal nya diatur rockness nya nah itu dari pengaturannya itu bukan dari menu tapi diatur dari setting setting nya yang mana setting setting nya disini untuk pengaturannya disitu setting setting nya ini pengaturannya disini menggunakan banyak gambar ya nah kalau anda harus mengetahui nah kalau anda harus hafal oh yang namanya gambar dengan dengan nama apa namanya ini dip dip itu pasuknya atau connect nya di ini misalkan ya base color kemudian yang namanya itu spek berarti connect nya di spek color ya spekular kemudian yang namanya rock berarti connect nya di rock nest itu kan harus kalau misalkan harus hafal semuanya kan susah ini ya nah pakai tombol ctrl shift t itu sudah bisa tapi syaratnya harus diatur di dalam references itu untuk node wrangler nya ya node wrangler nya ini diaktifkan nah ini beberapa hal yang berkaitan dengan penambahan penambahan node editor di dalam objek 3D yang ada di blender sehingga seperti yang kita inginkan atau seperti yang diinginkan dari hasil baik baik saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada sesi kali ini tentang penggunaan blender untuk membuat objek 3D khususnya pada pengaturan tektur dan HDR image untuk gambar lingkungan di dalam objek 3D terima kasih atas kebersamaan kita pada kesempatan hari ini mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan selama penyampaian materi saya Andi Prakasa diundur diri selamat malam tetap sehat tetap semangat agar tetap terus bisa berkarya terima kasih dan sampai ketemu lagi di lain waktu selamat Terima kasih telah menonton!